Ya kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, sekarang saatnya kita untuk mengajak Mas Anggi Umbara dan juga Mbak Tika Brafani untuk main game Tebak Property nih Yohana. Tebak Property itu seperti apa sih? Udah ready dong? Siap ya? Siap ya? Nanti boleh dibunyikan yang mau menjawab. Coba dicek dulu belnya. Oke, siap ya. Jadi nanti ada beberapa gambar disini yang bisa mengisahkan atau mencerminkan sebuah film Indonesia. Nanti tinggal ditebak aja judulnya apa ya. Yang pertama. Untuk yang pertama, ada jacket jeans. Oh, Mbak Tika dulu. Mbak Tika. Silahkan Mbak Tika. Kali gak? Kali gak? Coba bener gak sih Dilan? Bener gak sih? Coba jawabannya bener gak sih? Kita lihat jawabannya. Tampilkan. Dilan bener. Film Dilan. Oh. Apa yang kamu lakukan kesan itu? Oke, salah itu salah teknis ya. Yang bener adalah film Dilan. Teman-teman, untuk Mbak Tika. 1-0 ya. Skornya ya. Harus ada tanggung jawab hadiahnya dibuat kemenang. Dan berikutnya, ada lagi nih ya. Oke. Nah, yang kedua. Sebenernya sih Mbak Tika, karena tadi kan alingan kamu, kita boleh kasih kesempatan untuk Mas Anggi. Silahkan. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta. Bener gak sih? Coba kita lihat jawabannya. Silahkan. AADC 1. AADC 1. Bener ya. Oke. Udah bener ya. Oke. Artinya skornya 1-1. Nah, berikutnya. Mbak Tika. Batika. Yang suami saya. Apa? Gak bisa tan. Gak bisa tan. Coba kita lihat. Yes. Bener. Tunggu tangan lagi untuk Mbak Tika. Wow, udah 2-1 skornya. 2-1. Berikutnya. Belum. 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 Ini ada permen, ada jam, ada Batika. Ketolangan Sherina. Ketolangan Sherina. Bener gak sih? Bener gak sih? Saya sebagai Syadam merasa terusik nih kalau masalah. Sebagai Sherina juga nih. Iya kan? Sebagai Sherina kita lihat. Betul. Ketolangan Sherina. Ini bedanya pemain sama sutradara ya. Fokus sama filmnya sendiri. Sampai lupa nih sutradaranya. Berikutnya masih ada gak? Oke. Mas Anggi. Mas Anggi ayolah. Apa nih? Efort dikit mas Anggi. Ada kain hijau sama ini apa ya? KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari bener gak sih? Bener. Wah bener juga. Bener sekali. Sengit ya? 3-2 ya. Jadi ini bener ya jawabannya ya Badara Wuhi ya? Bener. Kan itu tadi properti saya soalnya ya kan? Berikutnya masih ada lagi? Oke. Oke. Oke sudah habis ternyata dan skornya 3 untuk Mbak Tika dan juga 2 untuk mas Anggi. Keputang langsung ya? Yeay. Yeay. Oke gamesnya tuh gak cuma satu ini Yohana. Oh ada 2? Ada lagi. Yang kedua apa ini? Ada yang berikutnya ini adalah tebak dialog. Nah pertanyaannya saya akan baca ini dialognya tapi mas Anggi dan juga Mbak Tika harus tebak. Kira-kira nih dialog di film apa? Oke. Yang pertama nih. Detail ya. Siapa yang bacain? Aku apa Yohana nih kira-kira? Ini kayaknya dialognya aku ya ini dialog cowok nih kayaknya. Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil? AADC 2. AADC 2. Bener gak sih? Ini udah nyalain bel dulu soalnya belum ada. Bener gak? Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil? AADC 2. Ini dia cuplikan ya. Apa yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Ratusan purna meberlah. Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil? Iya 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 saya sebagai Nikola Saputra disitu ya. Jadi kamu jahat. Oke ini yang kedua ya. Belum belum belum. Semangat sekali ini. Oke gini nih dialognya. Cemburu itu cuma buat orang tidak percaya diri dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Ini harus datar ini. Ini hanya kata-kata doang nih. Ingat gak kata-kata apa itu? Cemburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Film apakah? Mbak Tika dulu Mbak Tika. Mbak Tika dulu. Mbak Tika iya tersanjung. Tersanjung oke ada dua jawaban nih. Tersanjung sama Dilan. Oke yang benar yang mana? Coba kita lihat jawaban yang paling benar. Semburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Jawabannya ambil. Iya dan sekarang aku sedang tidak percaya diri. Kok bisa tersanjung? Semburu itu cuma buat orang yang tidak percaya diri. Oke oke. Oke benar ya film Dilan ya. Dan berikutnya pertanyaannya apa lagi nih anak? Jason. Oke engkau lah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak di latihan. Ya langsung Mbak Tika. Aku ya. Oh kamu ya? Mas Anggi ya? Mas Anggi. Ah ya matanya agak kurang melihat. Acting kan? Acting dia ya. Tengah melihat kapal Van Der Wee. Benar gak sih? Coba kita cek. Benar gak sih filmnya? Oh engkau lah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Mila tidak di dunia. Oh engkau lah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Oh engkau lah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Seru nih. Seru ya. Ini selanjutnya ya. Ini selanjutnya. Yang selanjutnya ini sesuai dengan hobiku. Bernafas di dalam kubur. Bernafas di dalam kubur. Oh sorry. Sundel bolong. Sundel bolong. Sundel bolong. Oke. Coba kita lihat. Sundel bolong. Benar gak? Oh wow. Melai apanya? Sate. Hmm? Sate. Sate? Berempat tusuk? 200 tusuk makan disini. Seng bangun. Sate 200 tusuk makan disini. Iya, iya, iya. Bener kan sudel bolong dong? Betul. Saya lima kali syuting adegan ini. Oh jadi udah hafal mati ya mas Anggi. Jadi skor terakhir tadi berapa ya Jason? Skor terakhir tadi mas Anggi 3. Mbak Tika-nya jadinya 1. Oh jadi agak berimbang dibanding games yang pertama. Berimbang. Karena di games sebelumnya Mbak Tika yang menang. Jadi mereka sama-sama memenangkan 2 games. Kita kasih tepuk tangan dong. Mereka memang cineas yang luar biasa. Yang sudah teruji ternyata di industri performa Indonesia. Nah dari semua film yang ada disini. Yang paling sering ditonton sama Mbak Tika ada gak? Yang tadi kita kasih tebak-tebakan. Yang paling sering ditonton? Maksudnya berulang-ulang gitu. Iya berulang-ulang. Enggak sih biasanya satu film satu. Oh satu film satu. Kalau sebagai sutradara sendiri. Mas Anggi suka nonton film karya orang gak sih buat inspirasi? Oh iya semuanya sih nonton. Dan lebih dari sekali sih semuanya. Lebih dari sekali? Iya berupakan dilan 3 kali. Sudel Bolong sih sering banget. Kenapa inspirasinya Sudel Bolong? Karena terus saya mau bikin remake-nya kan. Jadi memang harus banyak referensinya ya. Saya nonton film Susana berkali-kali. Oke. Terus sama AADC pertama nonton berkali-kali. Dari jaman SMA. Sosok panutan di dunia perfilman mau di Indonesia atau di luar negeri. Oke bener-bener bisa jadi inspirasi buat mas Anggi apa siapa? Eh kalau di Indonesia mungkin ayah saya sendiri sih ya. Sosok? Apa? Narsis banget sih gue. Dan Umbara ya dia yang salah satu menginspirasi saya untuk menjadi filmmaker. Dan kakak saya juga. Oke itu ayah sendiri ya. Terus kalau luar negeri mungkin Steven Spielberg. Dia bisa bikin film bagus yang menurut gue itu sama film industri. Jadi filmnya banyak. Nah itu sikit. Nah kalau dari Mbak Tika kira-kira siapa panutannya atau role modelnya di industri film mbak? Di industri film siapa ya? Enggak lah. Enggak loh. Paling di luar si pemain aku suka banget Cate Blanchett. Ah iya iya itu inspirasinya banget ya mbak ya? Itu kalau udah main tuh kayak menghiknoti secara. Ada target gak sih sebagai pemain film besok ingin seperti apa atau menjadi apa gitu? Atau main film seperti apa gitu ya? Titip puncak dari karirnya pengen apa? Well pemain film ya pemain film. Memainkan semua peran yang benar dan sesuai naskah ya menurut aku cukup disitu aja kalau aku ya. Karena kan misalnya kalau ditawarin film harus bagaimana harus oh gak mau ajalek gitu misalnya. Nah aku tuh gak mau banget gitu. Jadi kalau apapun yang disuruh misalnya sesuai darah bagaimana. Maunya begini begitu oke ayo kita jalankan semaksimal mungkin. Dan kalau bisa kita masuk ke dalam peran itu gitu. Oke terakhir singkat saja dari Mbak Tika dan juga Mas Anggi. Harapannya dong untuk industri film kita yang saat ini sudah mulai membaik. Dan kemudian semoga bisa dikenal di masyarakat luas dan secara global. Apa kira-kira dari Mas Anggi dulu silahkan Mas. Ya harapannya perfilm Indonesia bisa menjadi mercusuar untuk Asia negara. Asia secara luas dan global se-internasional. Worldwide lah. Amin karya-karyanya makin terlihat ya kalau Mbak Tika apa harapannya kira-kira? Ya semoga juga film Indonesia itu semakin disupport oleh para masyarakat Indonesia sendiri, pemerintah, terus juga para film makernya. Kita bangun apa ya situasi yang ekosistem yang kondusif. Terus juga jangan beli bajakan. Nah itu dia tuh jangan beli bajakan nonton yang original. Terima kasih ya Mbak Tika. Terima kasih Mas Anggi atas inspirasinya. Yang maju terus perfilman Indonesia dan sekali lagi thank you udah hadir di Newsline Spesial Hari Film Nasional. Ya Jason dan juga pemirsa semoga tema hari film yang bercermin dari masa lalu untuk merencanakan masa depan bisa membawa citra film Indonesia lebih keren lagi ke depannya. Pastinya dan dialog serta games tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Newsline edisi Spesial Hari Film Nasional. Mau kelihatan rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambu. Dan saya Yohana Margareta. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Semangat selalu. Semangat selalu.